Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel dolan bareng aji balik lagi kali ini mas dolan mau review hotel lagi mau jalan-jalan ke sebuah hotel bintang tiga yang ada di jating jatingaleh hotelnya adalah Norman Hotel ini alamatnya di Jalan Tengku Umar nomor 27 jatingaleh Karangrejo Gajah Mungkur kota Semarang tepat di sisi flyover jatingaleh ya guys dan ini adalah area parkir mobilnya area parkir mobilnya itu luas banget ada di basement juga jadi kalau di depan hotel itu langsung aja lurus ke kiri ya ke kanan samping hotel nah ini untuk yang basement bisa ke situ atau di luar sini ini parkiran mobil cukup luas ya kalau untuk parkiran motor di pojokan di pojokan di depan mas dolan itu yang ada pohon manganya Nah itu itu untuk area parkir motornya ya guys setelah parkir motor aku langsung menuju ke lobby nya ya cukup jauh ya jalan kakinya dari parkiran motor ke lobby soalnya untuk parkiran motornya itu di pojokan benar-benar ngumpet hidden gem gitu loh untuk bangunan hotelnya itu cukup megah ya warnanya krim berbentuk L kalau nggak salah terdiri dari lima lantai ini nanti kita keluar lagi ya keluar lagi ke arah depan hotel aku enggak tahu ya ada jalan lain atau enggak dari parkiran ini menuju langsung ke hotel cuman ini aku jalan kaki dari parkiran menuju ke depannya area halamannya nih untuk parkiran mobilnya cukup luas banget ini bisa matbis juga loh ini gedungnya berbentuk L ya guys nanti kita lewat depan hotel ya lewat pintu masuk di depan selamat menikmati 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 dan ini adalah suasana lobbynya lobbynya tidak begitu luas menyatu dengan restoran di sebelah kanan ini aku masuk ke sini pas jam 10 pagi jadi restorannya untuk breakfast itu pas lagi selesai gitu biasanya kalau tamu hotel itu sarapan pagi kan jam 6 sampai jam 10 pagi dan ini memang restorannya udah sepi mungkin udah batas ini ya batas waktunya udah selesai ini ada tangga naik bisa naik tangga atau naik lift kalau mau ke kamar lantai atas kemudian di samping tangga ini ada sebuah ruangan kayak lounge gitu loh atau tempat ini tempat meeting gak tau juga ya ini suasana lobbynya ya tidak begitu luas cuman ada beberapa sofa di depan front office ini adalah suasana restorannya guys ini kalau pagi buat sarapan pagi sama tamu-tamu hotel ya guys kalau siang sampai malam ini bisa digunain restoran yang dibuka buat umum cukup luas restorannya posisi aku sekarang ini sudah berada di lantai 5 keluar dari lift ada sofa kecil ya ini adalah lorong di setiap kamarnya guys untuk pencahaya nya tidak begitu terang tapi cukupan lah tidak redup juga ini liftnya terdiri dari dua lift di sebelah kiri aku ini ada tulisan permata ini ruangan apa ya kamar apa permata oh ternyata permata itu adalah ruangan meeting seperti ini ruangan meetingnya ini aku mau jalan-jalan sebentar di samping lift aku mau melihat suasana di lorong tempat sini guys di lorong bagian samping kiri lift ternyata di sini ada semacam jendela ya di sini kita bisa melihat suasana jembatan atau fly over jating aleh dari sini terlihat jelas cakep ya pemandangannya dari sini dari lantai 5 ini itu adalah fly over jating aleh atau tol jating aleh bisa terlihat dari sini ya guys nah ini adalah penampakan kamarnya ya guys ini adalah tipe kamar superior double king ini harganya sekitar segini cukup luas sih walaupun tidak luas banget keranjangnya tipe yang king ya ada meja kerja kemudian ada kaca yang super besar televisinya juga cukup gede ya kemudian untuk pencahayaannya tidak begitu terang tapi cukup lah kemudian ini ada hangar ini ada safe deposit box kemudian ada lagi mini kulkas nih tadi ada sleeper juga ya kemudian disediain air mineral kemudian cangkir teko pemanas istik juga kemudian ini ada gula kopi teh kemudian untuk kamar mandinya kalau kamar mandinya sedikit lega ini ada kaca ada wastafel ada air dryer kemudian disini ada dua handuk handuknya udah berantakan ya ada toilet duduk ada shower air hangat ada tisu juga towel ada juga ini handuknya yang belum dipakai ya dapat dua handuk cukup putih ini ada dental kit kayak pasta gigi sikat gigi juga kemudian ada sampo dan sabun di botol deketnya ini deketnya shower mandi yoi selayo segini aja review singkat aku tentang Norman Hotel untuk review sarapan paginya tidak aku review karena aku memang tidak sarapan pagi kemudian untuk kamar yang tadi aku review itu adalah kamar termurah ya guys jika menginginkan kamar yang lebih luas dan lebih bagus fasilitasnya bisa pesen kamar yang lebih mahal diatasnya mungkin kamar family kamar eksekutif dan lain-lain oke akhir kata Mas Dolan ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video ini bermanfaat jangan lupa tinggalkan like dan komentar kalau kalian mau jalan-jalan jangan lupa tonton Mas Dolan ditunggu video-video terbaru dari Dolan bareng Aji bye bye bye